Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu bergeran sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini Pada kali ini pada mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan Kita akan membahas tentang struktur organisasi laboratorium sekolah atau madrasah Sahabat-sahabat mahasiswa Keberadaan tenaga laboratorium sekolah atau madrasah Merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran Yang fungsinya memberikan pelayanan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah atau di madrasah Pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium merupakan bagian penting dari suatu proses pembelajaran Untuk menumbuhkan budaya sikap ilmiah Juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan pesertanya Laboratorium sebagai wahana belajar harus mampu mendukung pengembangan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab Kedalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional Pelayanan laboratorium dapat berjalan dengan baik dan profesional Apabila tenaga laboratorium kompeten dalam menjalankan tugas Langsung jawab dan wewenang di dalam mengelola laboratorium sekolah atau madrasah Untuk menjalankan fungsinya sebagai tenaga profesional Yang akan memberikan pelayanan dalam mendukung proses pendidikan di sekolah atau madrasah Diperlukan tenaga laboratorium yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan Standar kualifikasi akademik tenaga laboratorium sekolah madrasah Dan kompetensi tenaga laboratorium Diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2008 Tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah Dalam permendiknas tersebut juga disebutkan bahwa Standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah mencakup kepala laboratorium Kemudian teknisi laboratorium dan laboratorium sekolah atau madrasah Peraturan lain yang menjadi pijakan khususnya dalam pengembangan karir Tenaga laboratorium adalah peraturan Menteri Negara Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan tenaga laboratorium merupakan Tenaga kependidikan pada SMP atau MTS SMA atau MA SMK atau MAK SDLB atau SMPLB Dan SMALB Atau bentuk lain yang sederhana Struktur organisasi laboratorium sekolah atau madrasah Terdiri dari kepala sekolah atau madrasah Kepala laboratorium Teknisi dan laboratorium Sahabat-sahabat semua Dalam struktur organisasi laboratorium sekolah atau madrasah Itu terdiri dari kepala sekolah atau madrasah Kemudian kepala laboratorium Di bawah dari kepala laboratorium ada teknisi dan laboratorium Sahabat-sahabat semua Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 Tentang standar sarana dan persana untuk SD atau MI SMP atau MTS Dan SMA atau MA Menjelaskan bahwa SD atau MI Sekurang-kurangnya memiliki laboratorium IPA Laboratorium IPA Dapat memanfaatkan ruang kelas yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan fungsi Sebagai alat bantu untuk mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan Kemudian SMP atau MTS Sekurang-kurangnya memiliki laboratorium IPA Ruang laboratorium IPA paling tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar Dan dilengkapi fasilitas dan sarana yang memadai sesuai dengan standar Kemudian Jenjang SMA atau MA Sekurang-kurangnya memiliki laboratorium biologi Fisika, kimia, komputer, dan bahasa Tiap-tiap ruang laboratorium Paling tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar Dan dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai sesuai dengan standar Sedangkan pada jenjang SMK atau MAK Sekurang-kurangnya memiliki laboratorium Sesuai dengan program produktif yang ada di sekolah atau madrasah Sahabat-sahabat semua Kita akan melihat Kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium Yang pertama itu tentang kualifikasi kepala laboratorium Kepala laboratorium Kepala laboratorium adalah guru atau teknisi atau laboran yang diangkat sebagai kepala laboratorium Berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan Kepala laboratorium merupakan unsur terpenting dalam sebuah laboratorium Sesuai dengan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 Tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah Yang pertama itu adalah jalur guru Kepala laboratorium Kepala laboratorium melalui jalur guru harus memiliki kualifikasi berpendidikan minimal S1 Kemudian berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum Kemudian bersertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah Dari pergeruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah Yang kedua adalah jalur laboran atau teknisi Kepala laboratorium melalui jalur laboran atau teknisi Harus memiliki kualifikasi berpendidikan minimal diplomatika Kemudian berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi Dan bersertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah Dari pergeruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah Kemudian yang ketiga teknisi laboratorium madrasah Teknisi laboratorium atau juru bengkel adalah orang yang berperan dalam beroperasinya Peralatan laboratorium dan bengkel Atau dengan istilah lain adalah asisten guru atau kepala laboratorium Yang mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium dalam aspek teknis Sedangkan kualifikasi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah Adalah minimal lulusan diploma 2 yang relevan dengan peralatan laboratorium Dan yang diselenggarakan oleh pergeruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah Dari pergeruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah Kemudian laboran sekolah atau madrasah Kualifikasi laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah Serta memiliki sertifikat laboratorium sekolah atau sekolah madrasah Dari pergeruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Sahabat-sahabat semua Setelah kita akan melihat kompetensi Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar Dan memiliki keunggulan yang dasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan Keahlian dan sikap Kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengajarkan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan Dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor Yang kemampuan intelektual dan kemampuan visi Kita akan melihat kompetensi dari kepala laboratorium Kompetensi kepala laboratorium adalah Yang pertama itu kompetensi kepribadian Yang meliputi kompetensi dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa Mantap dan berakhlak mulia Dan menunjukkan komitmen terhadap tugas Yang kedua kompetensi sosial Yang meliputi kompetensi dalam bekerjasama dalam pelaksanaan tugas Dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan Yang ketiga kompetensi manajerial Yang meliputi kompetensi dalam merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah Mengelola kegiatan laboratorium sekolah madrasah Kemudian membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah atau madrasah Kemudian memantau sarana dan prasarana laboratorium Serta mengevaluasi kenerja teknisi dan laboran Serta kegiatan laboratorium sekolah atau laboratorium madrasah Setelah kita akan melihat kompetensi profesional Yang meliputi kompetensi dalam menerapkan gagasan teori Dan prinsip-prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah Kemudian memanfaatkan laboratorium Untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah atau madrasah Dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah Kemudian yang kedua itu adalah teknisi laboratorium Kompetensi teknisi laboratorium Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian Yang meliputi kompetensi dalam menampilkan diri sebagai pribadian dewasa Mantap dan berahlak kuliah Serta menunjukkan komitmen terhadap tugas Yang kedua kompetensi sosial yang meliputi kompetensi dalam bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan Yang ketiga kompetensi administratif yang meliputi kompetensi dalam merencanakan pemanfaatan laboratorium Kemudian mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium Nah kemudian yang keempat Kompetensi profesional yang meliputi kompetensi dalam menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah Kemudian merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah Dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah Yang selanjutnya itu adalah laboran Kompetensi laboran adalah Yang pertama itu kompetensi kepribadian yang meliputi kompetensi dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa Mantap dan berahlak mulia Serta menunjukkan komitmen terhadap tugas Yang kedua adalah Kompetensi sosial yang meliputi kompetensi dalam bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan Yang ketiga Kompetensi administratif Yang meliputi kompetensi dalam menginventarisasi bahan praktikum dan mencatat kegiatan praktikum Kemudian Yang keempat adalah kompetensi profesional Yang meliputi kompetensi dalam merawat ruang laboratorium sekolah atau madrasah Mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah atau madrasah Kemudian melayani kegiatan praktikum di sekolah atau madrasah Serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah Baiklah sahabat-sahabat semua Sahabat-sahabat naparit Sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke Demikianlah video singkat ini Sesengaja saya buat untuk sahabat-sahabat semua untuk belajar melalui Youtube Kemudian tujuan saya adalah agar ingin Agar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa bisa mencerna apa yang telah saya sampaikan Dan mampu untuk membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua Dalam menguasai dan mempelajari lebih mendalam lagi tentang struktur organisasi laboratorium Saya Iju Sundrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan Mohon maaf jika ada kesalahan Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh